Beginilah kondisi ruas jalan lingkungan di jalur 1 pasar Blok D Geragai. Terlihat sisi pinggir aspal sepanjang 15 meter amblas dengan kedalaman rata-rata 30 cm. Masyarakat yang tinggal tidak jauh dari lokasi mengatakan kondisi ini sudah terjadi sejak 2 minggu lalu akibat penurunan konstruksi tanah yang disebabkan guyuran hujan dalam satu bulan terakhir ini. Masyarakat berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang amblas ini karena jika dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan melebar sampai ke tengah jalan. Sementara itu Dinas Pekerjaan Umum berjanji akan segera memperbaiki. Tim teknis telah turun ke lapangan dan perbaikan sepenuhnya tanggung jawab kontraktor karena masih dalam perawatan. Sudah diperbaiki. Dulu pernah retak kemudian diperbaiki lagi. Terus? Ini kayaknya retak lagi, longsor lagi. Longsor lagi. Kemarin retak lagi jaman. Oh gitu. Kemudian diperbaiki waktu perliharaan diperbaiki lagi. Ini semenjak ini baru semenjak musim hujan ini. Baru mingguan. Baru 2 minggu ini lah. Ambas karena mobil atau memang? Karena hujan kayaknya otor retak itu. Konstru tanahnya memang tidak kuat ya. Otor retak kemudian longsor ke bawah. Agus Rasaw, Jambi TV Subei. Agus Rasaw, Jambi TV